Ini adalah sebuah kelompok vokal yang sangat populer di Youtube dan terkena dengan cover lagunya Lidy Gaga yang berjudul Just Dance. Langsung saja kita panggil lah dia, Gamaliel Audrey Cantika. Silahkan duduk. GAC. Kalian bersaudara atau teman atau apa nih? Kita kakak ade. Kakak ade? Iya. Kalau kamu bukan? Bukan kakak ade. Tapi kalian gini jangan-jangan saudara lagi. Itu kakak ade. Tapi ini kalian punya ide seperti ini gara-gara sering ngumpul atau bagaimana sih? Jadi awalnya itu justru kita berdua karena satu rumah dan waktu itu masih anak sekolahan dan kayak... SMA jadi kayak udah kelar tugas terus ngapain ya... Kita nyanyi deh. Iya karena kita cuma nyanyi jadi akhirnya yaudah kita nyanyi kita masukin Youtube. Tapi gak ada pernah kepikiran buat untuk menjadi kayak penyanyi profesional tuh belum. Oh gitu buat lucu-lucuan awalnya gitu. Terus bisa ikutan juga bagaimana caranya? Waktu itu aku ngeliat video mereka juga di Youtube. Jadi sebelumnya kita bukan kenal teman sekolah atau apa gitu. Jadi bener-bener kenalnya lewat Youtube juga gitu. Akhirnya ketemuan terus mereka juga mau aku aja ketemuan sama manajer aku juga sama orang tua mereka. Terus mulai deh kayak jalan bikin lagu bareng gitu. Akhirnya sampai sekarang aku bertiga. Sampai sekarang tepuk tangan lu buat mereka dan ini. Ini sebuah... Sebuah apa namanya... Inovasi sebenernya ya. Tapi setelah melihat hype-nya seperti ini udah pernah dirancang sebelumnya atau belum? Atau mungkin ini seperti sesuatu yang... Apa namanya... Streamnya itu kayaknya sesuatu yang mendadakan gitu. Kok kayak begini ya orang ternyata apresiasinya luar biasa ya gitu. Iya karena awalnya bener-bener kita iseng sama sekali kita upload bukan untuk menjadi Justin Bieber ataupun artis Youtube lainnya. Kita cuma karena suka musik, gak ada kerjaan, that's it. Kayak kita... Dan emang di sekolah kita di sekolah kita juga lagi hits gitu. Oh hits apa sih biasanya? Ngetrend. Iya ngetrend. Dulu di sekolah lagi ngetrend kalau misalnya lagi ada waktu luang teman-teman suka eh liat video ini bagus atau liat video apa lucu gitu kan. Gitu. Dan akhirnya karena saking sering menonton Youtube teman-teman pun akhirnya juga ada yang upload video instrumental. Ngetrend. Ngetrend. Satu sekolahan nama aku sekolah. Hei! Ah dia sekolah, ini OB nya. Gue bakal. Tapi kalau bener kalian ini akan dijadikan profesional banget untuk kalian ngejalanin karya sebagai musisi sejak saat itu atau gimana? Kalau aku emang dari kecil kali ya jadi cita-citanya emang jadi pengen penyanyi gitu. Cuma pas di apa ya mamaku kayak ngebolein nyanyi akunya belum terlalu pede untuk kayak nyanyi sendirian gitu. Makanya berdua ini terjebak dalam. Terangkap CMTV. Akhirnya dari saat ketemu mereka terus mulai bikin lagu dan album sih kepikiran ya untuk seriusin yang sekarang udah dikasih jalannya lah gitu. Iya maksudnya itu bukan buat sekarang aja gitu tapi buat sekarang aja sih. Iya bukan buat sekarang aja sih. Tapi kenapa gak bikin nama aja ya? Ini kan namanya masih nama mereka semua gitu. Karena kita istilahnya kita bukan trio. Di kalau teman-teman udah ada yang punya album kita itu ada lagu solo, ada lagu duet, ada duet. Ada lagu bertiga. Jadi kayak istilahnya lebih ke kolaborasi gitu. Ada yang bertiga, 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 ada yang ajak teman satu. Iya kan tempat. Tapi balik lagi soal ngomongin soal hak cipta. Pernah gak sih kalian merasa terganggu soal hak cipta di Indonesia? Karena kan di Indonesia ini pembajakan itu sangat apa ya hal yang kayaknya lumrah banget. Kalau ada orang kayak nanya lewat sosial media gitu kayak gimana sih cara download lagu itu kayak sedih gitu dengernya. Sebenernya kan sebenernya mungkin mereka gak tau kalau dengan download itu juga pembajakan gitu kan. Jadi kita sedih aja sih sebagai yang punya albumnya mereka langsung nanyanya itu bener-bener ke kita gitu. Kayak gimana cara download gratis lagu kali ini. Karena mungkin mereka gak ngerti juga gitu download itu udah pembajakan tadi. Biasanya yang ngerasa sakit itu kalau musisinya. Kalau sehari-hari gitu, lu udah download lagunya belum? Biasanya. Kalau itu artisnya yang nyanyi, lu udah download lagu lu gimana sih? Pembajak lagu. Gua bikinnya bagi anak tau. Bener-bener. Kita akan ngebahas mengenai kemampuan mereka. Bahkan kita akan mencicipi suara mereka seperti apa sebenernya ya. Kalau secara langsung tapi jangan kemana-mana. Hanya nih. Terima kasih. 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 Dengan lagu kalian sendiri Amin Mudah-mudahan Masyarakat Indonesia Juga mendukung gitu kan Sepertinya sekarang ini Mungkin ini menjadi sebuah Informasi ya Bahwa Internet Atau juga mungkin Social media Itu juga bisa menjadi Sebuah sarana Yang bisa dibilang Bahkan itu Mungkin orang bilang Itu bisa Sisi buruknya adalah Pembajakan Tapi sisi baiknya Kemampuan seperti mereka ini Bisa outspoken Bisa ketahuan Sampai ke seluruh Indonesia Bahkan dunia ya Mungkin untuk mereka Ya Ace Terima kasih untuk GAC Kita akan tunggu Bagaimana Apa namanya Peluru mereka lagi Untuk membuat Jutaan-jutaan hit Di Youtube Untuk Indonesia Tunggu sekali Buat GAC Sepertinya Informasi-informasi Seperti ini Cuma bisa kita dapatkan Di tempat-tempat Dimana kita mudah sekali Untuk mengakses Media gitu ya Dan informasi Bahwa kita akan masuk Kedalam sebuah Tempat destinasi Liburan masyarakat Indonesia Itu tunjuknya juga mungkin Baru bisa diketahui Kalau kita mengakses di internet Iya Contohnya pertama Alty Ada banyak banget Makanya kita akan lihat Ada tayangannya Yang unik Yang akan ditayangkan Berikut ini Selamat malam Bersama saya Hesti Yursa Yahya Akan melaporkan Informasi yang berkualitas Informatif Dan juga Halal Kita langsung menuju ke Sari Berita Penting Dikabarkan bahwa Saat liburan sekolah Jumlah warga Indonesia Yang pergi ke luar negeri Naik sebesar 800% Ini artinya Masih banyak Orang tua yang belum Mengajak anaknya Untuk lebih Mencintai Negaranya Berita selanjutnya Dikabarkan juga Bahwa 40% Keluarga Indonesia Menyukai Liburan Ke Singapura Dibandingkan Dengan Daerah Wisata Belanja Yang ada Di Indonesia Saya jadi Bingung Mengapa Warga Indonesia Lebih suka Untuk berlibur Ke luar negeri Dibanding Negarnya Sendiri Padahal Indonesia itu Banyak sekali Tempat Wisata Yang sangat Luar biasa Bagaikan Harta Karun Jika Anda Menjadi Cangkul Dan Harta Karun Itu adalah Upil Itu rasanya Ketika mendapatkan Upil Seperti Berenang Di Laut Atlantis Tenggelam Dengan paus Akrobatis Dan terbang Ke bintang Yang manis Berita selanjutnya Harga tiket Pesawat Ke Thailand Yang terkenal Dengan Pantai Phuketnya Ternyata Lebih murah Dibandingkan Dengan Harga tiket Ke Sorong Papua Yang terkenal Dengan Raja Ampat Wajar Kalau Raja Ampat Itu Lebih mahal Karena Mata air Sodekan Berita selanjutnya Bukan Hanya Harga Tiket Pesawat Begitu Pula Dengan Harga Hotel Di Phuket Ternyata Jauh Lebih murah Dibandingkan Harga Yang ada Di Sorong Papua Mungkin Hal ini Yang menjadi Salah satu Faktor Destinasi Wisata Indonesia Yang lebih Kalah Pamor Dibandingkan Dengan Negara Tetangga Karena Negara Tetangga Lebih murah Dibandingkan Dengan Sorong Papua Bagus Kalau Sorong Kalau sakit pinggang Itu Doyong Usai sudah Berita Pada malam Hari ini Saya Hesti Yursa Yahya Pamit Undur diri Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai